Oke guys, selamat datang kembali di channel The Valley TM Oke, selanjutnya kali ini gue bakal membahas tips karakter DPS terbaik ya di tahun 2003 ini guys ya Jadi langsung aja deh gue bahas, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Oke guys, ini adalah beberapa karakter yang gue rekomendasikan untuk sekelas DPS ya Menurut gue karakter-karakter ini memang masih bagus sehingga digunakan hingga sekarang Dan masih enak banget untuk dipakai di setiap battle ya guys ya Jadi langsung aja deh, yang pertama mungkin gue bakal bahas yang F2Play dulu ya guys ya Jadi yang F2Play gue sangat menyarankan kalian membuild karakter ini Ini adalah fitur DPS terbaik, yang itu adalah ini ya guys ya Inasei Timekeeper ya Jadi Inasei Timekeeper ini merupakan salah satu DPS terbaik ya untuk sekelas F2Play player Dan memang wajib banget dibuild untuk main di awal-awal Semua player juga masih memakai si Inasei Timekeeper ya Jadi kenapa dia ini sangat bagus ya Karena satu, ini karakter basicnya lumayan bagus banget Dimana dia basicnya itu bisa ngasih efek 2x attack ya Walaupun chestnya cuma ya 16% ya Tapi itu udah lumayan banget sebenarnya guys ya Jadi hoki banget jika misalnya kalian bisa nge-hit 2x gitu guys ya Dan yang kedua, Inichar juga punya skill yang cukup bagus ya Dimana skillnya itu ada Penetration ya Atau Defend Down ya bisa di gue bilang ya ya Pengurangan Defend mungkin sebesar selama 5 turn ya Itu enak banget ya guys ya Jadi ini karakter memang bagus banget 5 turn untuk pengurangan Defend ya Itu bener-bener bagus banget Dan Ultimatenya juga bener-bener sakit banget ya guys ya Karena Ultimatenya ini untuk masalah Damage bukan main juga Karena ini karakter juga ada Chance 50% menambahkan Damage juga guys ya Sebesar 50% Itu enak banget guys Jadi ini memang skill 1 DPS F2Play terbaik lah Dari kelasnya guys ya Jadi yang kedua itu ada Inasei Crusader ya guys ya Jadi Inasei Crusader ini merupakan salah satu DPS yang menurut gue bagus banget ya Karena merupakan karakter DPS dengan efek pengurangan Defend yang sangat bagus Karena hampir di skill sama basicnya itu menghasilkan pengurangan Defend selama hampir 2 turn Dan untuk skill basic juga udah lumayan sakit banget Apalagi skill juga udah lumayan banget Damagenya Dan Ultimatenya itu lumayan sakit ya guys ya Kalau kalian tau ya guys ya Ultimatenya ini kayak ada efek Crush Damage ya Atau Crush Defense ya guys ya Jadi kalau karakter itu kayaknya sih kayak Ignore Defense gitu guys ya Karakter ini bisa Ignore Defense kalau Ultimatenya Jadi Damagenya yang masuk itu bener-bener sakit banget Kalau misalnya kalian pakai si Inasei Crusader ini guys Dan kalau misalnya karakternya lebih lemah lagi daripada dia Itu Damagenya bener-bener sakit banget guys Kalian bisa coba ya guys ya Jadi enak banget lah si Inasei gini guys ya Crusader ini guys ya Oke yang ketiga DPS terbaik menurut gue adalah Alana Summer Jadi Alana Summer ini merupakan karakter yang sangat bagus ya guys ya Untuk sekelas DPS Apalagi dia udah bintang 3 Ini karakter bener-bener sangat broken banget Karena untuk masalah Damagenya ini karakter lumayan bagus banget Dan yang kedua Karakter ini juga punya efek yang menurut gue Adalah efek yang bener-bener sangat sakit ya guys ya Yaitu adalah Chain Attack Dimana Chain Attacknya ini Jika seandainya musuhnya mati Dia bakal mendapatkan hit free satu kali lagi guys ya Jika musuhnya mati lagi Dia bakal dapat hit lagi Terus sampai musuhnya habis Tapi itu kalau musuhnya mati ya guys ya Kalau belum mati Ya memang beda sih pastinya feelnya Untuk karakter ini juga enak banget ya guys ya Karena dia bisa nge-heal pake ultimate-nya Jadi ini karakter bisa survive banget Dan dia tidak terlalu mengandalkan relic banget ya guys ya Jadi relicnya juga bisa diganti sama efek LS cuy LS atau enggak kalian bisa pake critical Ataupun attack ya guys ya Itu tergantung selera kalian Jadi memang salah satu the best ya Untuk Alana Summer ini guys ya Oke guys mungkin pembahasan gue Sampai situ aja ya guys ya Terima kasih telah menonton ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya See you guys goodbye Dadah Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya